hukum Islam, setiap pencurian itu, potong tangan wassariku wassarikotu pokotau aidiyahuma tangan ini dipotong ada ulama mengatakan potong tangan itu sini, ada yang jari saja, ada yang sampai ke situ, ada yang sampai ke bagian atas ini jadi, pidana di dalam Islam itu sudah ada ketentuannya ke zina, itu ada yang dicambuk dan dirajam pencurian itu dilakukan hukum potong tangan ada orang-orang menkritik hukum Islam, di dalam teori pikir, apakah setiap hukum Islam yang dilakukan itu katakanlah pencurian potong tangan yang pezina dicambuk bisa menjamin bahwa tidak terjadinya pezina atau tidak terjadinya pencurian itu bukan hak kita bukan tanggung jawab kita tanggung jawab kita di dalam agama setiap apapun perintah Allah wajib dilakukan dan itu hanya hikmah tetapi sejarah membuktikan ketika sistem hukum Islam itu dilakukan membuktikan di dalam sejarah banyak meminimalisir pidana pencurian di dalam sistem khalifah zaman dulu negara kita kan tidak menerapkan hukum pikir atau tidak mentadbik hukum Islam paling tidak yang maksimal tidak mampu dilakukan paling tidak yang minimal itu jangan dihindarkan maka hukum mahbus atau penjara itu paling tidaknya sudah bisa mewakili untuk nilai edukasi memberikan efek jerah kepada pelaku-pelaku pidana saya dua kali masuk penjara dua kali saya masuk penjara oh sedih juga satu ketika saya berada di Cairo di Mesir saya kan pergi kuliah jadi dari kampus satu itu pusat kota Husin jadi di belakang masjid Al-Azhar itu ada kampus fakultas syariah saya nunggu mobil di Mahato di stasiun itu di Halte untuk pulang ke tempat tinggal tempat kos berada di Hayil Ashir dalam keadaan macet bisa tembus dua jam pas saya pulang simpang rubah Al-Adawiyah saya mencoba turun dari mobil saking banyak dan zahmah dia desak-desakkan dalam mobil saya gak bisa dengan kecepatan mobil berangkat dengan saat saya turun itu gak simpang sehingga gak bisa saya turun sehingga saya tembus arah kota namanya Mesir Jadid atau yang disebut juga dengan Roksi jadi saya turun di Roksi ini mutar-mutar rencana mencari jalan pulang lagi rupanya tempat saya mutar-mutar itu berada di sekitar itu aja kebetulan sebelumnya ada kasus penembakan kepada menteri dalam negeri memang beliau tidak sampai terbunuh sehingga mabahis atau intelijen itu bertaburan kemana-mana saya mutar-mutar berada di kawasan itu langsung saya dimahpus di Brogol di Brogol masuk ke mobil polisi maka saya dibawa ke sebuah tempat walau saya gak tahu namanya di daerah mana ini jadi saya ditahan masuk penjara ke bawah tanah disitulah saya sempat lebih kurang kalau tidak 10 hari seminggu jadi disitulah saya merasakan sebuah ruangan yang di penjara penjara ke bawah tanah aduh saya sampai menangis disitu berdoa kepada Allah ya Allah apa salah saya ya Allah saya ingat orang tua ingatlah kalau-kalau ada kesalahan saya kepada orang tua dan Allah memberikan ikhob kepada saya masuk terapi pendidikan atau menegur saya izoh untuk diambil hikmahnya tadi sempat saya menangis ya Allah apalah saya keluar saya seketika diinterogasi ditanyai saya menjawab saya mahasiswa mahasiswa al-azhar memang pakaian saya ketika itu memang agak sederhana ditanyalah mana buktinya ditokoh saksian identitas pribadi saya gak bawa pospor juga gak bawa kita kan ditahan itu ketika itu kan dicurigai sebagai teroris atau irhabi sekian banyak orang jadi rupanya kalau kita ditahan ini banyak juga hikmahnya kalau masuk penjara itu karena identitas saya gak ada maka saya ditahan makan ditanggung ala kadarnya yang menyedihkan minum minum itu saya minum air kerana itu air mentah tapi itulah hikmah dari Allah saya gak sakit perut solat di situ pakaian gak bisa ditukar jadi dibawa saya ke kantor kementerian dalam negeri kemudian dibawa ke kantor mabahis intelijen ini yang sangat menakutkan tadi foto saya wajah saya itu atau profil saya dicocokkan dengan wajah-wajah orang yang dicurigai oleh negara Mesir sebagai irhabi teroris andai kata mirip wajah saya dengan salah seorang udah habis saya inilah yang menyedihkan bagi saya tadi masuk penjara itu penjara pun itu sok terapinya juga dahsyat terhadap kepribadian kita bisa merubah sikap setelah saya dilakukan proses dihubungi kementerian KBLI kita si Faro kedutaan kemudian diambil identitas saya ada yang bagian kedutaan menjeput paspor jawas safar ke tempat tinggal kemudian identitas saya sebagai mahasiswa maka akhirnya saya diantar ke kedutaan Indonesia setelah itu saya langsung sujud Alhamdulillah akhirnya saya bebas tetapi sok terapi inilah banyak memberikan pendidikan walaupun hanya berbentuk penjara kemudian saya masuk penjara yang kedua ketika di Indonesia ini enak masuk penjara yang kedua saya ditelepon untuk datang ke lapas yang berada di Pekanbaru di Tangerang kelas A saya masuk HP ditahan rupanya saya diminta datang untuk memberikan tausia memberikan tausia cerama agama atau menyampaikan nilai-nilai agama kepada para penghuni lapas untuk memberikan sok terapi juga supaya kita taubat kepada Allah agar apa yang dilakukan sepanjang hidup kita itu jangan dilakukan lagi Alhamdulillah Alhamdulillah masuk penjara kedua itu memberikan ikmah juga bagi saya ternyata penjara kedua ini tak sama penjara saya di Mesir yang pertama membawa sengsara sedikit banyaknya yang kedua rupanya masuk penjara memberikan pendidikan tausia kepada penghuni lapas Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum